Oke jadi eh airnya keruh ya berapa lama di depan itu dari sejak air Tindakan itu ada pada saat air dipusulkan atau setelah sekian waktu Tidak pernah Anda hitung waktunya kan? Tidak pernah Anda hitung ketebalannya ya? Ya, itu riset Modalnya pengaris sama kolon sama mata Ya, itu hidrobiologi Ya kan? Terus, Anda hubungkan Ya kan? Maksudnya sih itu sumur bor, menurut saya ya Karena kalau secara umur itu daerahnya polen Tidak berduit-duit ya? Nah, rumus umum biasanya begini Kalau ada daerah berduit-duit Maka ada potensi air itu didapat dari mata air Ya, mata air itu sumber air yang muncul secara alami Akibat muka air panah terpotong oleh pokok Yang biasanya dilembang Itu alat berduit-duit Tapi kalau flat, kemungilan besar dari semuanya Nah, artinya apa? Anda bisa ilmu geologinya dimainkan Daerah berapa mulih? Ya, coba google aja siapa tau ada Berapa mulih itu titik bornya yang jauh? Dari mana? Ya kan? Berapa dalam? Nah, dari situ Anda bisa menganalisis ya Dengan situ di literatur Geologi pada kedalaman itu batuannya apa? Dengan batuannya seperti itu Kalau disedot airnya Terus mengendap Pendapannya kira-kira apa? Ya kan? Kalau Anda punya Tadi tes keambilan tadi Bisa tes keambilan Ya kan? Atau kalau Anda punya uang lebih Tidak usah banyak-banyak Mungkin sejuta 500 ribu Dan bisa ambil sampel lainnya Terus biasanya di kantor kesehatan Jadi minas kesehatan tidak Ya atau di Misalnya di sini ada yang ada kualitas terakhir Ya sudah, setelah dengan buka gak? Ya, jadi itu Ya, jadi tidak maaf Itu yang Anda tulis Sama kopi lah supaya nggak ngantuk kan Sama satu lagi ada nggak boleh masukkan ini terlalu cepat Karena anda nangkering diri itu kan Bisa pakai torun di atas Tandan air di tempat anda Tandan airnya ada di bawah Tandan airnya ada di bawah Tandan airnya tidak mocor setiap waktu Maka untuk memenuhi dutan air kan harus ada tabungan Tandun air Tinggal juga pilihan yang tandun air yang di bawah Tandun airnya di bawah, yang di atas Yang mana? Yang di atas Jadi fokus keliatan sudah menarap Ya di atas kan? Anda nggak boleh Gampang sakit ya Dingin-dingin gitu kan Ngukur-ngukur Ya Atau anda bikin perlambungan baru di bawah Dibuka Dibukakannya Pake air Terus ini Nah Terus ada satu lagi Penelitian yang menarik Bagaimana kalau air itu dipanaskan Secepat apa mengendapnya? Lebih lama lebih cepat Ya kan? Saya juga nggak tahu Ya kan? Dari situ nanti bisa diketahui Sedapannya kemungkinan apa Dan kalau anda punya kawanan kimia Bisa di tulis Soalnya kimia Nanti ada kawanan kimia Besar-besar Dari kawanan kedua Ya Jadi Kulisan ini saja Dan Dan Terkadang ada gede itu Kulisan air ini Dan banyak Kulisan yang lain Sebenarnya Eee Misal Anda lihat Dari nonton TV Ya Tapi nonton TV nya jangan Yang Yang Kulisan 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 Misalnya Ada yang Pasti adalah yang Berlangganan TV kabel Netgio ada Ada Di Netgio Minggu-minggu ini Kalau anda bisa Indihom kan bisa ditutup Terlalu lama di hubungan ya Nah Cari episode The Architect of Ancient World Coba itu tadi Anda itu yang ditonton tadi Apa sih Saya meneng-meneng Ya Ditanya film Gak ngerti Ditanya Koran Gak ngerti Kadang-kadang Ini Tapi ini Saya cinta di YouTube ya Mungkin di sini sama Ditanya film Gak tahu Ditanya film Terus Ditanya film Siapa Menikah Dengan Siapa Juga Tidak 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 Dipikirkanlah Mereka Oh mungkin Mereka Gambar Terus Dainasanya Memang ada di situ Dainas Dainasnya Tidak 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 Ujanya Tidak Dan ditemukan perkampungan maya Di situ Itu karena ini Awalnya tidak terlihat tapi pakai ini Remote sensing Pakai gelombang lidar LIDAR Ketemulah itu Ada kerucut, piramid Pada saat di datang ini Terlihat bahwa budaya mereka Dalam budaya berkebun Dan mengumpulkan leh hujan Ada Sejak zaman maya Di sisi lain ada Mesir Tidak relevan Nah Kami akan bisa begitu Dan pada saat anda menerik Geologi Beda dengan geologi mika Geologi mika itu kan antara minyaknya Kalau mencoba geologi Airnya ketemu Airnya tidak ketemu Tiga pagi Artinya anda bisa merekomendasikan Sesuatu bagaimana Agar air yang sedikit Ditambah dengan air yang wajib Bisa cukup Untuk kebutuhan Domesti Misalnya Dan pada saat anda tidak ketemu Air Anda bisa bilang Ke Masyarakat dan Pemerintah daerah Janganlah bikin industri Di sini Jadi Seringkali kita pada saat riset Wah kok ada airnya Terus ya tidak pede kan Mata airnya diman tiga Aduh Ini Tidak ada lain Sudah Kursa Kursuk Siang Malu Masuk sungai Keluar Naik gunung Gak ada lagi Cuman tiga ini Itu tiga hasil Satu Setidaknya anda bisa Melihat Apa Mata airnya ini Dutusnya Konstan atau tiga Terus aktifernya Apa Terus meresapnya Dari daerah mana Nah itu yang Sering tidak Dibaras Tiga Oleh kawan-kawan Anda dari daerah Tiga Nah Terus Apalagi Bahkan pada saat anda Ketemu airnya Yang jarang dilakukan oleh Anak-anak S1 Bahkan S2 Dan S3 Adalah Yang Demi geologi Demi spasial Adalah Mengukur Satu titik Berulang kali Yang jarang dilakukan Biasanya anda akan Coba Sudah Anda jelasin Nah Kalau Hidrobiologi Atau Hidrologi Itu Sangat Bagus Kalau anda bisa Kelokasi yang sama Keluar Kali Nah Contohnya Yang hasil Penelitian saya Yang Sebelumnya Ini Adalah Saya ukur Kadar garam Di satu daerah Di tiga tempat Di daerah Bulu Bahkan Di daerah Kalau anda main Kebandung Di daerah utara Itu ada Namanya Curug Cimahi Curug Cimahi Ada Air pergun Di daerah Cimahi Utara Kedapak Barat Terus Saya ukur lagi Di daerah Perumahan Namanya Kondok Lebih jauh Ada sumai Di situ Saya ikut Kemudian Ada lagi Di satu daerah Yang lain Lebih ke bawah Dan yang menarik Apa Di tiga tempat Itu Mestinya kan Kalau di bagian dulu Persepsi orang TGS-nya rendah Kadar galangnya rendah Karena Pencampuran Orang 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 Masih sedikit Ternyata Bahkan Di Cerusi Mahibu Yang Masih Utan Utan Kota Itu TGS-nya Sudah 500an 300 ke 500 Kiligram Sebagai Perbandingan Ini Ini Itu 300an Kiligram Perlitar Kalau Anda Beli Maret Amidis Itu Nol Jadi Maret Amidis Itu Saya Mestinya Tidak Memang Menyebut Nils Apa Melk Cuman Maret Itu TGS-nya Nol Dan Maret Amidis Itu Bisa Anda Pakai Untuk Mengisi Air Abyator Nol Mineralnya Hampir Di Nol Jadi Air Pengisi Aki Itu Yang Ada Di Di Masa Jadi Air Amin Bisa Diminos Tapi Bukan Akisir Ya Akisir Dan Tulisannya Acu Z Z U R Nah Itu Bid Asem Air Aki Memang Itu Tidak Bisa Air Pembusinya Air Pembusinya Untuk Menambah Air Itu Air 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 Cucuan AC 0 Kalau Anda Main Ke Ini Salah Buku Saya Saya Bukan Ya Ini Urusan Hidrologi Juga Main Ke Unis Pengelolaan Minyak Pertamina Di Karawan Dekat Dengan Lokasi Layan Air Nah Itu Bahkan Air Aki Ini Seling Itu Bisa Dapat Satu Tangki Tangki Asfalt Ya Sekian Itu Seling Air AC Gunanya Apa Salah Satunya Untuk Kici Mobil Ya Kalau Mobil Col Builder Itu Berhari-hari Siang Malah Dipikir Pantai Karat Kalau Dicinya Pakai Air Laut Lagi Atau Air Sumur Yang Memang Air Laut Sampai Sampai Sebegitunya Kalau Orang Yang Suka Mengalui Perkainan Itu Di Instalasi Pertamanya Itu Mungkin Ada Bikiran Bisa Atap Itu Semuanya Dialerkan Masuk Ke Satu Tanki Bawah Tanah Air Tutupan Atap Kalau Hujan Maksud Jadi Mereka Bisa Survive Dengan Itu Plus Ditambah Lagi Dengan Instalasi Reforce Osmosis R.O Itu Memang Mereka Perlukan Untuk Bisa Memulimikan Air Laut Dari 10 8 Ribuan BPM Diturunkan Dulu Di Setelah Menjadi 4.000 Dari 4.000 Itu Menurut Yang Di R.O Menjadi 700 Itu Masih Bisa Diminum Bisa Menganggung Ginggak Air Zanzang Itu Sekitar 800 Sampai 100 Sampai Itu Air Akhir Sampai Mengandung Mineral Walaupun Itu Pemanyakan Memang Sedikit Itu Ada Penjelasannya Jadi Kalau Anda Menyebut Ini Jangan Lagi Air Mineral Jangan Kenapa Karena Mineral Sedikit air kemasan dimana-mana air kemasan kalau ada keluar negeri bilang saya mau beli air mineral mineral water maka akan dikasih air mineral betulan yang HCO3 nya atau CL nya atau C4 nya komposisinya apa nah di dalam negeri hanya ada dua merah kembali lagi saya harus dibenarkan yang ada dari punya satu mineral yang satu lagi kristal kristal itu masuk setelah mineral ada yang lain kalau di Palembang ini ada Supermarket yang yang besar kalau ada Supermarket yang tinggal mendekat dengan area para expatriate biasanya mereka menjual produk-produk untuk yang biasa menggunakan maka air ini bisa anda cek merk-merk yang biasa diginakan beberapa merek air kemasan warna itu Anda bisa lihat itu labelnya dan kalau Anda kalau anda raksin bisa bikin faget Excel ya kan terus Anda tes ini air mineral yang tidak ada satu lagi yang yang saya mau sampaikan adalah sebenarnya banyak ini saya cuman bilang aja satu lagi karena enggak ada kata-kata lagi Nah jadi saya biasa mau menyimpan file-file saya itu online begitu ya Tidak. Nah, jadi saya biasanya mencoba mengumpulkan apa yang saya sampaikan itu di repository online, bisa di website, di blog pribadi, tidak perlu semua yang saya tunjukkan ini Anda tiru, kasian Anda, saya saja tidak gumbu-gumbu, apalagi Anda. Nah, contoh yang berikutnya adalah ini. Ini menarik kalau ini. Untuk 2019, tema riset saya, proposal itu agak bonor, yaitu hidrogeologi daerah Pemakaman. Jadi, ceritanya ayah saya itu baru meninggal. Ini adalah tanggal 2 Oktober. Awal Oktober. Waktu minggu lalu, hari Jumat itu, waktu lainnya. Saya mikir-mikir gimana caranya sering kemakamnya. Di Surabaya, ini menikahnya juga. Proposal-nya itu saya taruh di website. Jadi, kalau orang lain, mungkin Buwiwi dan Buwi, kalau ada proposal itu tidak pernah dipublikasikan. Kalau saya, saya pasang. Gini, proposal-nya. Nih. Jadi, ini saya tulis pakai Google Docs. Dan kalau Google Docs itu kan bisa di-embed, dikeluarkan kode embed-nya, bisa di-copy-paste ke blog, nanti bisa begini. Ya kan? Bagi yang tahu. Jadi, bukan hanya share link-nya, kalau di-klik masuk ke sana, tapi window-nya pun bisa muncul di sini. Nah, ini andalnya itu, ini kan mirip-mirip dengan apa yang saya tampilkan, kan? Jadi, sebenarnya urusan pemakaman, hidrogeologi yang terkait dengan pemakaman, mungkin di bahasa Inggris sudah banyak, bahasa Indonesia masih belum. Ini. Ini gambar-gambar ini. Jadi, intinya saya itu ingin-ingin, nah ini, nah makam ayah saya itu agak ke sini, tiga baris lah, ke arah sini. Nah, yang menarik apa? Di Surabaya, makam-makam itu yang baru itu sekarang sudah mirip dengan makam-makam swasta, yang mahal-mahal. Kalau Anda lihat ada pejabat cokong meninggal, ada makam kan di San Diego Hill, di Karawang. Dan di situ, kalau saya diminta pilih buat tempat atau lima aja, gampang. Makam swasta yang baru itu ada San Diego Hill, ada Telestari, ada Al-Azhar, ada apa lagi gitu. Jadi, Karawang itu adalah juga tanya-tanya nanti. Kalau Anda cari informasi, makam-makam swasta yang luas, yang ada di Karawang. Jadi, semuanya ada di Karawang. Nah, masalahnya kan begini, orang meninggal, itu kan mengeluarkan limbah. Jenasah itu mengeluarkan limbah. Dan hasil yang saya... Bentar ya. Nah, setiap kilogram jenasa, ini. Menghasilkan 0,4 sampai 0,6 liter licet, lindi, air lindi. Ini kan 600 mili. Ya, sekitar seginilah kira-kira, setiap kilo. Jadi, kalau badannya 50 kilo, tinggal dibagi kan. Ya, 50 kali. Berarti ada 50 botol. Kebayang nggak itu mengalir ke bawah. Ditambah hujan, didorong ke bawah. Terus, yang menarik di sekitar makam itu, biasanya, ya pemukiman biasa kan. Ya, jadi orang... Sekarang pemakaman itu sudah bukan lagi ini. Ya, cuman di film aja yang horor. Kondisi sebenarnya, sebenarnya ya hantunya yang takut. Ya. Nah, jadi saya gambar diagram ini. Jadi ada makam, ya kan. Jadi ini saya ceritakan sedikit. Ada makam, terus ada air lindi yang 0,4. Terus, kemudian, di sini ada persepsi masyarakat. Terus, ini biasanya ada makam, di sini ada rumah. Nah, yang menarik adalah, orang-orang di sekitar makam sendiri itu, ini nggak sadar nggak bahwa ada potensi mereka terhadap. Ya kan? Sadar nggak? Itu dulu, ya kan? Yang kedua, di sisi yang lain, kita ingin tahu dry nasal makam itu seperti apa. Ya kan? Kalau makam itu dibuat di, apa namanya? Dibuat di... Lahan yang seperti sawah. Apa lahan yang seperti sawah? Sawahnya, lempung, ya. Ya kan? Akhirnya kan peminat. Ya kan? Sampai kejalanan tertentu, dia tidak bisa lagi merasakan. Kan dia akan mengenal. Makam ini, makam di Surabaya ini, ada namanya makam baru di daerah Keputih. Ya, Keputih itu di Surabaya Utara. Dekat ITS. Ya, kalau ada yang tahu ITS di sekitar situ. Jadi, walaupun makamnya sudah teratur, sudah rapi sekali, mirip dengan San Diego Hills itu ya, dengan cara yang sederhana. Jadi, makamnya itu begini, lurus. Jadi, kalau Anda beginikan itu ya, lurus baris itu. Tidak ada yang geser. Arah ke sana dan arah ke sini lurus. Dan rapi tidak boleh membangun, apa, tambahan dinding makam yang berbeda. Ya, gak boleh. Jadi, makamnya cuma begini, kotak, ya. Terserah mau dikasih rumput, boleh. Terus dikasih nisan, nisannya juga mau nisan berdiri atau nisan tidur, boleh. Tidak boleh dikasih dinding-dinding. Dibetong, maka lagi. Dan sangat enak sekali. Saya cerita ini sudah seperti agen. Anda jalan untuk enak begitu ya, enggak, enggak. Begini kan. Kalau di makam yang biasa kan begitu. Jadi, saya sangat-sangat ini sekali. Terlepas dari siapa wali kotanya, tapi menurut saya kok. Tapi, menyenangkan. menyenangkan buat yang siaran. Nah, jadi, yang saya ingin tahu tadi, apakah ada potensi itu, pencemaran di situ. Ya, kan. Jadi, yang saya lakukan, sederhana, satu, saya akan tes permeabilitas. Ya, kan. Kampang pakai pipa PVC saja. 30 cm. Kita anapkan ke, bukan di makamnya, ya, di sekitar. Terus itu yang, yang masuk terbuka, di air, kasih penggaris, ya kan. Terus pakai stopboard. Turunnya seberapa cepat. Ke beberapa titik, tidak banyak. Terus, saya ambil sampel air di sumur warga. Nah, yang ketiga, eh, satu lagi, geofisik. Apa? Geo-risik. Geo-risik. Jadi, sampai hari ini, geofisik itu adalah cara yang paling murah dan cepat untuk bisa mendeteksi di bawah permukaan tanah. Jadi, ada potensi lapisan yang mengandung air tersebut. Tidak perlu seismiknya. Satuannya juga istolah. Saya ini rubi, ya. Nah, yang keempat, ya ini yang jarang dilakukan. untuk ilmu-ilmu geologi yang sub-rumpun, ya, sub-rumpun ilmu geologi yang dekat dengan masyarakat, jarang sekali disengaja melakukan interdiri. Jadi, sebenarnya, yang hidrogeologi ini sebangga-bangganya Anda sebagai anak eksas, sebenarnya sudah overlap dengan bidang sosial, social science. Sudah overlap. karena yang pakai air itu orang. Begitu ada orang di situ, ilmu sosial. Jadi, Anda harus belajar bagaimana cara nomornya. Jadi, kalau ada pelatihan qualitative research, ya, riset kualitatif yang diselenggarakan oleh orang-orang dari ilmu sosial, ikut rekalangan. Karena itu Anda dilaksin untuk men-interview orang, person pertanyaan. Bagaimana menganalisis hasil interview tadi menjadi sesuatu yang bermakna. Karena hasilnya akan menarik. Contoh ini sudah saya lakukan. Jadi, di Bandung, di Bataran Sungai yang tadi saya ceritakan itu, saya melakukan interview di Bantuan Anak-anak. Yang terjadi adalah, memang betul bahwa semuanya berawal dari keluarga. Ya, apa yang Anda dapatkan di keluarga itu, Anda bawa sampai nanti ada di keluarga. Salah satunya, menjelang air. Tahu menjelang air, kemana? Tahu yang diminum. 15 sen kalau yang saya tanya, dari, apa namanya, dari sosial ekonomi yang berbeda, levelnya, menengah sampai ke bawah. Ya, kalau kegabar itu level, level, apa, pembaju umum, disuai, sampai level menengah. kalau di sini, kalau di sini, kalau di sini, mereka, mereka se-level itu. Semuanya bilang bahwa ilmu menjelang air, itu mereka dapatkan dari kebijakan. Tidak ada yang jawab dari sekolah. Tidak ada. Itu yang membuat saya ada. Yang kedua, ilmu menjelang air untuk mengetahui apa? Apakah air itu bisa dikonsum? Tidak. Mereka sudah pakai cara melihat warna, rasa, dan bau. Tidak ada yang dilangkan ini dari sekolah. Semuanya dari kebiasaan dikeluar. Jadi, kasus anda tadi, itu juga sama. Itu kan warna. Warna, bau. Semuanya tidak dari sekolah. Nah, ini kan fakta menarik. Jadi, kalau anda riset kualitatif, itu tidak bisa anda generalisir. Kalau yang mayu, dari hasil saya tadi, saya bilang, mayu itu harus perlu di Bantu. Saya tidak bisa bilang begitu. Jadi, saya harus, saya menyampaikannya harus dari saya kolam yang 15 orang ini. Semuanya, seperti ini. jadi tidak bisa di generalisir semua orang Bantu seperti itu juga. Bahkan pada saat sampel anda pun setengah dari penelitupan, tetap anda tidak bisa bilang. Mayoritas penelitupan. Tidak seperti orang Eksa. Orang Eksa kan tidak bilang. Anda misalnya, peta geologi ya. Di sini ketemu, gamping, 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 gamping. Maka ada warna yang semua. Padahal, ada satu tempat di sini yang kebetulan anda tidak. Di situ, ada injungsi. Yang sudah tererosi. Maka kemestinya ada warna merah. Itu orang Eksa, kebiasaan. Kalau orang kualitatif, seperti tadi. Jadi, saya akan melakukan itu di sini. Jadi, menarik. Jadi, riset lagi. Bahkan pada saat saya tidak dapat dananya, artikel ini juga sudah bisa saya tulis. sebagai artikel yang sifatnya apa? Literatur Review. Jadi, kalau anda diminta membuat artikel, sebenarnya tidak harus setelah risetnya selesai. Tidak. Nah, ini. Kemudian, untuk menarik lagi minat anda. Ini juga sudah online yang bisa diklik. Tapi, karena terlalu banyak saya. Jadi, saya suka bingung. Kalau orang bingung, tidak ada yang ditampilkan kalau saya, karena terlalu banyak. Jadi, masalah saya sudah terlalu banyak. Memikirkan yang tidak harusnya saya pikirkan. Sebenarnya. 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 ini. Nah, hasil pengukuran yang nitrat tadi, pakai pendeteksi kehamilan tadi. Itu video. Bentar. 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 Kenapa tidak ada ya di sini? Oh, ini. Yang judulnya paling panjang malah saya lupa. Nah, ini. Nah, ini menarik. ini adalah plot kondisi mitrin. pada berbagai lokasi. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, Muhammad Doha, Dagoj, Ciaplas. Kalau diurutkan dari utara ke selatan, ini yang utara kemudian turun ke Ciaplas, turun ke Braga, turun ke Muhammad Doha, turun lagi ke Gojongsoan. Kalau Anda tahu Universiti Telkom, itu lokasi yang, itu paling selatan. Sudah dekat dengan Muara yang ke Citaru. Nah, yang menarik ini. Nah, ini. Ini di daerah yang paling selatan. Ini nitrit yang ada di air sumur. Ini air sungai. Minimum 10, maksimum 25. Di kondisi yang selatan. Nah, sekarang kalau saya mundur, kita cari yang di Dago. Nah, ini air sumur mungkin 0,5. Di sini 5. Di air sungai, 0 sampai 5. Ya kan? Di dua lokasi tadi, Anda sudah melihat agak mirip kan? Logika sederhana sebenarnya mestinya lebih tinggi mana? Air sumur atau air sungai? Mestinya air sungai. Karena air sungai itu kan yang pengaruhnya lebih banyak. Apapun yang ada di sungai, mestinya lebih tinggi dari apapun yang ada di air tanah. Ya kan? Nah, dengan kondisi ini, berarti setidaknya saya bisa mengambil kesimpulan awal, air sungai dengan air tanah ini sudah mirip komposisinya. Ya kan? Nah, ini di daerah yang utara. 0,5 sampai 5. Yang tadi 10 sampai 25. Nah, sekarang kita lihat berubahnya di lokasi mana. Ini lokasi utara ya. Di bawah Dago, ya di bawah Dago, itu ada Ciamplas. Jadi kalau Anda main ke Ciamplas, ada apartemen jardin namanya. saya mengukur di situ. Di rumah penduduk yang ada di sekitar di situ. Apa namanya? Apartemen. Nah, di apartemen di Ciamplas, yang masih terhitung utara ya. 10, 25. Sudah naik. Dari 0 sampai 5. Ya kan? Jadi, naiknya itu bisa 2 kali lipat kalau sampai ke 10. Ya kan? 5 ke 10 kan 2 kali lipat. Sampai 5 kali lipat. Ya, ke 25. Tadi kan 5 ya. 25 kan 5 kali lipat. Bahkan di lokasi yang masih terhitung di daerah utara. Ya, jadi nitrit sendiri ini juga sangat banyak. Ya, mulai di daerah yang tengah. Nah, ini saya ukur dari April sampai Oktober. Seminggu saya ukur 4 kali. yang tergantung mahasiswa. Saya minta mahasiswa mengukur. Terserah waktunya, yang penting harus ada weekend dan hari kerjaan. Karena saya ingin tahu ada perubahan ke aktivitas pada hari kerjaan dan hari minggu. Nah, yang penting adalah hal kedua yang penting adalah mereka harus janjian. Kalau mengukur di hari ini jam sekian, maka di 5 lokasi itu harus pada hari yang sama dan di saran jam yang sama. itu yang saya minta mereka. Dan itu mereka ukur dari April sampai Oktober. Nah, di sisi lain masih ingat cerita saya yang tadi TDS yang total di SobSolid? Yang menarik adalah begini. Saya bisa tunjukkan tapi nanti akan saya cari lagi. yang menarik adalah ini